Halo teman-teman penonton setia official youtube channel Karoseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Kembali lagi bersama saya Adit Sekarang kita ada di hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Kita sedang ada di ruang finishing sebelah utara dari Karoseri Adiputro Yes, bener banget teman-teman Seperti yang bisa teman-teman lihat di thumbnail video ini Hari ini kita akan asik-asikan bareng armada terbaru milik POP HD Trans Bukan pizza hard delivery ya teman-teman ya Putra Handayani Nah sebelum kita lihat unit yang akan kita kontenin Kita lihat-lihat dulu teman-teman Ada bis apa saja di ruang finishing bus sebelah utara dari Karoseri Adiputro Yang pertama kita langsung disambut oleh Jetboost 5S DD Super Double Decker Bus tingkat 2 buatan Karoseri Adiputro milik PO Narendra Sabar ya teman-teman ya Kita bisa lihat disini kursinya baru datang nih teman-teman Nah ini kursi dengan konfigurasi 2-2 Untuk kelas lainnya kursinya seperti apa? Kita tunggu ya Pantengin terus official YouTube channel Karoseri Adiputro Karena insya Allah kita akan mereview secara lengkap Oke? Narendra Ini sasisnya Scania K450 CB Euro 5 teman-teman Sasis termahal dan tercanggih Untuk Scania Bus di Indonesia saat ini Di sebelahnya disini ada Jetboost 5MD Medium Bus Buatan Karoseri Adiputro Milik PO Pangeran PO Pangeran yang dari Pemalang ya teman-teman Karena kalau berbicara tentang nama PO Pangeran Ada banyak ya Di Sumatera Barat yang warna merah ada Di Malang dulu PO Pangeran Dulu sekali ada Ini yang di Pemalang teman-teman ya Ini sasisnya Mercedes-Benz OF917 Long Wheel Base Euro 4 Kemudian masih bersama Mercedes-Benz Teman-teman yaitu Jetboost 5MHD Dream Coach Single Glass Milik PO Juraga 99 Trans Kita semua sudah hafal teman-teman Jetboost 5 Dream Coach Series Memenangkan predikat Good Design Indonesia 2024 Dan kita juga sudah tahu Untuk Dream Coach Series di Jetbus 5 ini Bisa di semua tipe ketinggian Big Bus ya Mulai dari MHD HDD SHD Sampai Double Decker Dream Coach ada Selanjutnya disini ada Jetboost 5 SHD teman-teman Super high deck buatan Karena seri yang diputra tentunya Ini milik PO Singaraja Putra Wah Namanya Singaraja Di Bali Tapi setahu saya ini PO nya dari Lampung Koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya Kira-kira apa korelasinya ya Ya nanti mungkin kita akan coba buat konten dan Telusuri maknanya lebih dalam teman-teman Yang jelas ini sasisnya adalah Hino RM280 ABS Mungkin kita bisa muter ya Muter supaya teman-teman bisa melihat Betapa kerennya liverynya teman-teman Tuh Dengan warna dasar warna hitam Kemudian ada gambar singanya Kemudian ada motif-motif yang tegas Ini keren banget sih teman-teman Insya Allah akan dirilis dalam waktu dekat ya Kemudian disebelah sini ada Jetboost 5 MHD Milik PO Cakarmas dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L Transpisi manual di ROM 4 Ini julukannya Blue Earth Ini salah tulis apa enggak ya Blue Earth Hati biru atau Blue Earth Bumi biru Iya, 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 iya Blue Earth yang jelas Ini keren perpaduan warnanya Saya suka dengan warna dasar biru muda Ada sisipan warna putih dan warna kuning Terasa harmonis Nah kemudian disebelah sini Kita sudah pernah juga ya melihat Beast ini teman-teman Genaty Ini baru ya Baru lagi teman-teman PO Genaty Hadir lagi dengan Jetboost 5 SHD Sasis Dino RM280 ABS Kemudian disebelah sini ada PO legendaris Yaitu Bineka Sangkuriang Yang hadir dengan body Jetboost 5 MHD Sasis Mercedes-Benz OH1626L Transmisi manual Euro 4 Bus baru, sasis baru teman-teman Semangat baru dari PO Bineka Sangkuriang Kemudian disini ada dua unit Jetboost 5 MHD Dream Coach Wow Slipper bus lagi teman-teman Memang Alhamdulillah banget nih teman-teman Di tahun 2024 ini Slipper bus buatan karoseri Adiputra ini bener-bener Boom Ya Teman-teman jangan salah pilih Slipper bus Ingat Slipper bus Ingat Dream Coach ya Karena kita tahu Dream Coach hanya menawarkan konfigurasi kursi 1-1 Yang mana kursinya itu lebar Teman-teman ya Dan kalau teman-teman mau yang longgar Ya longgar banget silahkan coba Punya Juragan 99 Trans Karena hanya 18 kursi Kalau yang di belakang saya PO Pandava 87 Ini 22 kursi standarnya teman-teman Untuk sasis Dengan panjang 12 meter Oke teman-teman Ini saja bis yang ada Di ruang finishing bus Karoseri Adiputra Di mana bis yang akan kita kontenin Ada di ruang finishing seberang Ruang finishing utama Habis itu kita akan langsung saja kesana Dan seru-seruan bareng Bersama PO PHD Trans Silahkan teman-teman Tonton video ini sampai selesai Supaya gak ada informasi yang terlewat Dan jangan lupa Like video ini Subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputra Dan share video ini Ke seluruh sosnet teman-teman ya Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Nah teman-teman Seperti biasa Kita akan ngobrol-ngobrol Bersama Mas Andi Sebagai owner dari PO PHD Trans Selamat sore Mas Sampai jumpa di video ini Terima kasih Ketemu lagi Jangan bosan-bosan Kita ketemu lagi nih Alhamdulillah Nggak kehitung ya Pertemuan keberapa ini ya Nggak kehitung juga Konten keberapa ini Di tahun ini Karena memang Selalu ada yang baru Teman-teman Dari PO PHD Trans Tapi Ini namanya Bukan nama baru nih Angelonia Tapi ada Reborn Iya Reborn Nah ini Gimana nih ceritanya Angelonia kan Baru nih ya Baru JB5 yang sebelumnya dirilis Beberapa bulan lalu Kok sekarang Angelonia lagi nih Mas Gini Mas Sebelumnya Kemarin Angelonia itu Dua minggu yang lalu Ditaksir sama orang Oh wow Oke Daksir orang Dari Pekalongan Dari PO Pekalongan Ingin Bikin Angelonia Apa Beli Angelonia itu Ya kebetulan ya Aku masih punya status Di karuseri Sebenarnya unit ini pun Namanya sebenarnya Bukan Angelonia Oke Nanti dispil di unit Yang berikutnya aja Nama yang barunya Akhirnya Kan otomatis Saya harus menggantikan Nama Angelo Betul Akhirnya saya taruhkan Unit yang ini Dan Unit ini datang Mungkin nanti Angelonia Sudah dibawa balik Pemiliknya Jadi Angelonia yang lama nih Tiga Rasi barunya dia Masih di tempat Oh masih di tempat Nunggu ini pulang dulu Oh oke Jadi ada yang Akan pergi Dan ada yang baru datang nih Ada pertemuan Ada Terpisah Ya ada terpisah Tapi Ini keren sih Maksudnya Ada yang Naksir sama Angelonia Itu Tahu Angelonia itu Dari mana Mas Ya Tahu Angelonia itu Sebenernya dari Medsos Kita Oh oke Wow Jadi ya Ya kebetulan Mulai dari Sewa Itu juga Lihatnya semua orang Dari Medsos kita Nah ini teman-teman Ini kan Angelonia itu Liverinya yang masih Liveri yang lama Mas Bukan Liveri yang baru Makanya ini Di refreshment Pakai Liveri baru Yang baru kini Masih ada berapa Yang Liveri Sebelumnya Habis Habis Ya Wih Habis guys Oke Jadi ini alasannya Teman-teman ya Alasan pertamanya Itu Kebetulan Ada yang naksir Betul Alhamdulillah nih Kalau ada yang naksir Wih harga cocok ya Ya guys Guys Nah ini Enak jadinya ya Tapi Tapi Businessnya baru terus Enak buat teman-teman Yang nyewa nih Tapi Di balik itu Pasti ada perjuangan Iya 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 kita semua Tahulah Angelonia yang kemarin Ya wih Berjuang sama aku Mungkin 6 bulan lah mas 6 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan Itu wih Kemana-mana berarti ya Lombok Bali Udah Udah semua Sumatra udah masuk Sumatra Iya Loh kemana waktu itu Waktu itu ke Kelampung Kelampung Wah lumayan Overland ya Iya Lek Lampung gitu Berapa hari mas Kemarin tuh Angelonia itu 6 hari mas 6 hari Iya ke Lampung Itu setelan Kayak gini 50 seat atau Dilonggarin Kemarin 20 seat Pakai leg rest Sama dikasih Kasur mas Dikasih kasur Iya Sebelah mananya Jadi tengah mas Di tengah Oke Jadi Untuk 3 seat leg rest Di depan 2 seat leg rest Di belakang Oke Tuh teman-teman Bisa custom loh Ready Leg rest Ready Di bagasi Tadi banyak ya Leg rest ya Leg rest kita baru Baru lagi Baru lagi teman-teman Nyesupain sama jognya Mas Iya ini jognya yang model baru Model baru Jadi bukan Stock leg rest yang ada di garasi Bukan Baru lagi teman-teman Jadi gak perlu khawatir Bis baru ya sepaket Baru semua Baru Apa namanya Sound ya baru Baru Aksesoris ya baru Itu Bis Enak banget Ini lah Kalau misalnya teman-teman Sering menggunakan Bis PHD Berarti kan Teman-teman Ikut mensupport nih Adanya armada Baru-baru-baru Terus Jadi Jangan khawatir Kesetiaan teman-teman Bersama PO PHD Trans Pasti akan Istilahnya terbayarkan Bis yang baru Terus Ya aku ya Terima kasih mas Buat Customer-customer Yang Sudah menggunakan PHD Tanpa kalian PHD tidak bisa menjadi Seperti ini Wah Mantap Pokoknya Kami persembahkan Unit yang Baru-baru Terus Wah Mantap Iya BTW ini Batangannya siapa nih mas Ini Mas Bima mas Kebetulan mas Bima Kemarin juga bawa Angel Jadi dia kemarin Dua minggu sempat nganggur Ya ini gantinya Oh Oke Jadi nanti tiap sopir Sudah punya julukan Masing-masing mas Bima Angelunia Oh iya Benar juga ya Mas Dwi Asteria Mas Wawan Kenzo Ada sendiri Oh iya Datang-datang orangnya Pasti datang seharusnya Datang Datang ya Tidak-datang kasih mas Hahaha Iya bener Ganti nanti batangannya Boleh 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 Nanti kita coba nih Kita ngobrol bersama mas Dima Biasakan Jarang-jarang tau Ngobrol bersama driver Sekarang driver Itu juga PHD juga harus kita up nih Tau lah Itu Artis ya Awal saya mendirikan bis Besar Ya bersama dia Oh Oke Jadi benar-benar dari merintis ya Ya dari merintis Jadi dia tau mulai saya beli bis Awal waktu itu belinya Dari 27 itu Sebelum dapet 27 udah tau lah Hmm Iya Wih Berbiasa Susah senengnya dia Susah senengnya Itu bener-bener Merasakan susah senengku mas itu dia Bener-bener Bener itu dia teman-teman Kami juga tentunya Makasih sekali lagi Mas Andi Terus bersama di Putro Siap Pasti Bahkan masih Ada lagi nih Yang kami usun Iya Ditunggu pokoknya Teman-teman Julukannya apa Tunggu saja Apakah akan ada konsep baru Tunggu saja teman-teman Yang pasti Gala dan kabukahan Untuk teman-teman Pelanggan setia POPHD Trans Atau mungkin yang belum pernah Mencoba CD Trans Coba lah Monggo Langsung saja Halo-halo kemana mas Bisa hubungi ke Nomor kantor Di 081 353 343 110 Atau bisa DM di Instagram Atau DM di TikTok Nah Gampang banget Sambil scroll-scroll Instagram Sambil scroll-scroll TikTok Mau nanya-nanya unit Ready Teman-teman Oke Mas Andi Makasih banyak sekali lagi Siap Sukses selalu Makasih buat Adi Putro ya Semoga lancar Ini dengar-dengar mau Konten kolaborasi nih Sama Bestie Bestie Sebenarnya agak sedih mas ini Bener-bener Harusnya itu Hari ini ya Bestie itu Mau rilis unitnya hari ini Betul-betul Ya ada sesuatu lah Betul-betul Yang gak bisa Barengan Ya mungkin next Next Bisa bareng lagi Betul-betul Baru kemarin Saya ketemu beliau Wah Gak apa-apa Walaupun diundur Kita tetap Gaskan Nanti Dengan siapa nih Kolaborasinya Iya Dengan siapa kolaborasinya Ada Kejutan apa Stay tune Pantengin terus Social media POP HD Trans Mantap Nah teman-teman Seperti yang tadi Kita sudah bersama Mas Andi Sekarang kita lanjut Bersama Mas Dima Batangan dari Angelonia Selamat sore mas Selamat sore Makasih banyak mas Atas Kesempatannya Ini Kita konsep baru nih Karena Udah terlalu sering Ngobrol sama Mas Andi Jadi kita nanti Kedepannya mungkin akan Ngobrol bareng Bersama driver-driver Dari POP HD Trans Selagi Mas Dima yang pertama nih Mas Ini Angelonia Reborn Iya betul Angelonia Reborn Belum berapa lama Rilis Gitu Iya Belum berapa lama 6 bulan 6 bulan ya Iya 6 bulan rilis Terus ada yang baru lagi Berarti wes Ya udah lumayan banyak ya Cerita sama yang 6 bulan lalu ya Udah Udah banyak Udah kemana aja tuh mas Itu kemarin Paling jauh biasa lah Ngetrip ke Bali Overland Overland lah ke Bali Biasa gitu Terus Kalau untuk pengalaman yang paling menarik ini Ya Khususnya untuk Yang kemarin itu kan Setelah Angelonia Terus rilis Ranger sama Berbit Ya itu yang Paling menarik itu dari Suspensinya Angelonia Oh kenapa tuh Akhirnya udah ketemu Jadi yang Apanya yang ketemu nih Apanya nih Itu sebetulnya Apa ya Sedikit Rahasia dari Oke PHD sendiri Maksudnya ketemu tuh Settingannya yang pas Yang enak ya Iya Itu teman-teman Yang enak Yang konon katanya Hino RM itu limbung Kebetulan Yang saya pakai Angelonia V1 lah Bahasanya Oke Yang V1 itu Udah ketemu Oh Oke Paceannya Settingannya Suspensi itu Udah ketemu Udah enak V1 yang JP5 kan Iya JP5 Yang JP5 Karena Yang sebelumnya lagi Oh yang V1 maaf Yang V1 itu Medium long dulu itu Oh iya benar-benar Yang putih Ya putih ungu Putih ungu Ini jadi V3 Sebetulnya ini yang V3 V3 karena memang kalau Kita ulur lagi Sejarahnya Angelonia itu dari Medium long Iya dari medium long Terus ke JP5 Ke JP5 Sekarang yang Ketiga Ketiga Generasi ketiga Yang generasi pertama Mas Bima juga Atau gimana Yang generasi pertama Saya juga Karena Kebetulan saya dulu Pertama kali itu Firebit Oke Yang RM itu Terus Ganti Pegang ametis Ametis Nanti kembali ke Firebit Sempat ganti nama Falcon Aha Falcon Terus muncul Angelonia V2 Bagaimana Angelonia Terus 6 bulan laku KDB lagi Alhamdulillah Masih dipercaya Sama Mas Andi Iya 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 Benar benar Pegang unit baru Unit baru Ini teman-teman Berarti WES dari Awal ya Mas Di PHD Mas Iya Saya kenal Mas Andi itu 2018 2018 2018 itu Eranya merintis Berarti Atau gimana 2018 itu Eranya merintis Tapi masih di Medium Untuk Medium Bank Seed yang 35 Isus UNQR Tapi Enggak Dipelihara Cuman Ah Oke Jadi Jual Jadi Jual Ah iya iya Jadi Apa ya Dapat yang baru terus Ya Kalau gitu Positive Vibes Dapat banget nih Kan teman-teman Suka tau Kalau dapat yang baru terus Ya Para penumpang Juga masih happy Pasti happy Apalagi kan Adi Putra Selalu memberikan Inovasi terbaru Terus Untuk Customer-nya Wah Ini gimana Mas Testimoninya Dari Medium Long Iya Kemudian Sampai sekarang Ada apa nih Perubahan-perubahan Dari segi Driver Mas Kalau Khususnya Double Glass Ya Kalau Adi Putra Semakin kesini Semakin bagus Kalau yang dulu kan Double Glass Kaca bawah Masih ada hijaunya Benar Seperti atas Sekarang Kesini-kesini Kan airannya Sudah bersih Jadi Untuk driver Gak keganggu Untuk masalah Sepio Iya Kaca Juga Saya ngalamin Misalnya Kalau kita Lagi duduk Sini Mungkin Teman-teman Yang Penggemar Bis Yang sering Naik bis Akap Pernah duduk Samping driver Agak Terganggu Dengan adanya Ijo-ijo Padahal Memang Dimaksudkan Untuk Anti Matahari Tapi Saat malam Saat malamnya Sangat terganggu Saat malamnya Kurang Enak Apalagi Untuk manuvernya Kan kurang Iya Akhirnya sekarang Sudah clear Alhamdulillah Respond positif Dari driver Dan Yes Kita Insya Allah Akan Terus improve Tentunya Ini Buat keselamatan Teman-teman Karena kalau driver Quest enak Nyaman Nyaman Mengendaranya Dengan Safety Ya Pasti Teman-teman Juga akan Safety Teman-teman Kayak gitu Wah Karena Ya itu tadi Safety Dan Nyaman Dimulai Dari driver Iya Driver VHD Ini Teman-teman Bisa tau lah Berjiwa muda Jadi Seru Perjalanan Teman-teman Sebelum Di JB5 Ini Kan JB3 Ya RM Berarti Ya RM 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 Dari dashboard Kerasa Anu mas Posisinya Beda Atau gimana Gitu Kalau itu Pasti ya Cenderung Beda Kalau Semua kan Ada plus minusnya Kalau JB3 Menangnya itu Cuma Lebih longgar Aja Oh Oke Cuma Kalau Untung Dari Segi Look Dapetnya Itu Tetap Ya JB5 Iya Lebih elegan Lebih mewah Oke Looknya Dapet Nggak Kesannya Itu Enggak Terlalu Bis Banget Iya 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 Bener Bener Ya Dari GP3 Kan Udah Bagus Adopsi Punyanya Innova Ribo Maaf Ini Nyebut Nanti Disensor Nanti Disensor Aja Santai Pro CP5 Ini Ya Udah Bagus Perkembalannya Uwis Iya Ini Looknya Dapet Iya Desain Sendiri Teman-teman Kalau yang itu kan Mengadopsi Karena kita tahu Ergonomisnya dapet Ya teman-teman Seperti itu Wis Pokoknya Improvement-improvement Semoga Akan Lebih bermanfaat lagi Untuk driver Untuk penumpang juga Kalau misalnya Kalau teman-teman Ada Masukan Gak apa-apa Langsung saja Di kolom komentar Teman-teman Siapa tahu Itu memang Sejalan Dengan yang sudah kita Riset Yang sudah kita Apa istilahnya ya Selidiki Bagaimana improvement Yang akan lebih baiknya Oke Mas Bima Siap Matunun Sekali lagi Sampai-sampai Matununun Semoga Lancar terus Tripnya Bisa Kesini lagi Dirilisan Bist barunya Siapa tahu dapat Batangan baru Ditunggu V4 Ditunggu V4 Sekali lagi Dengan teman-teman Setia bersama POPHD Trans Akan ada Kejutan-kejutan lainnya Dari POPHD Trans Makanya stay tune Pantengin terus Social media Dari POPHD Trans Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton